Yo halo guys, ketemu lagi dengan gue DIY and welcome back to my channel Di video kali ini gue akan kembali merangkum sebuah film dengan genre thriller berjudul Fresh Yang dirilis pada tahun 2022 So tanpa menunggu waktu long-long again, let's begin the story and enjoy this video Film dimulai dengan memperkenalkan kita dengan seorang teteh bernama Noah Yang sedang makan malam dengan seorang pria yang baru saja ia kenal melalui dating online bernama Chet Walaupun memiliki wajah yang tampan tapi nyatanya hal itu tidak membuat Noah tertarik dengan Chet Ditambah lagi Noah semakin ilfil tatkala ia harus merogoh kocek untuk membayar makan malam mereka Lantaran Chet yang beralibi jika ia tidak membawa uang cash Ya alibi klasik lah ya, bikin malu laki-laki aja Chet Oh itu lucu? Saat Noah menuju mobilnya tiba-tiba ia melihat seseorang yang nampak mengikutinya Maka dengan tergesa-gesa Noah berusaha menghindari orang itu hingga membuat kunci mobilnya gak sengaja terjatuh Akan tetapi dia sadar jika orang itu hanyalah seorang bapak-bapak dengan anaknya yang memang kebetulan lewat Dalam perjalanan pulang Noah menyempatkan diri untuk berbelanca di sebuah sualayan Pada saat itulah secara gak sengaja ia bertemu dengan seorang pria yang secara random mengajak Noah untuk mengobrol Yang mana dalam percakapannya pria ini memperkenalkan dirinya sebagai Steve Lantas tanpa berbas-basi Steve dengan PD-nya meminta nomor HP milik Noah saat akan pergi Dan seperti cewek pada umumnya, kalau habis dimintain nomor sama cowok ganteng Pasti aja dia bakal cerita sama temannya Eh tadi malam gue habis dimintain nomor loh sama cowok ganteng Ah gemoy Sama halnya juga dengan Noah yang bercerita kepada sahabatnya bernama Molly Perihal pertemuannya dengan Steve tadi malam Singkat cerita malam pun tiba Steve pun kembali menghubungi Noah dan mengajaknya untuk bertemu di sebuah bar Yang mana Noah mengiakan permintaan tersebut dan menemui Steve untuk lebih mengenal satu sama lain Dalam pertemuan ini, Steve mulai menceritakan tentang dirinya Yang ternyata Steve merupakan seorang dokter di bidang ahli bedah plastik Mengataui jika Steve punya jenjang karir yang bagus Noah pun mulai memberi sinyal-sinyal positif kepada Steve Sehingga tanpa butuh waktu lama, hubungan mereka berdua pun semakin intens Dan diakhiri dengan melakukan Ya kalian tau lah mau ngapain ya kan Setelah selesai melakukan pengenceritan Noah pun mengajak Steve makan bersama dengan membeli menu makanan favoritnya Yaitu Iga Bakar Akan tetapi Steve mengatakan jika ia tidak memakan daging hewan Sehingga hal ini membuat Noah tidak melanjutkan makannya Lantaran merasa tidak enak kepada Steve Jika Noah harus makan sendirian Untuk kemudian, Steve mengajak Noah agar besok dia mau ikut dengannya ke suatu tempat Dan Steve mengatakan jika di tempat itu nanti dia akan memberi sebuah kejutan kepada Noah Mendengar hal itu, tentu Noah pun merasa sangat begitu senang Sebelum berangkat, Noah sempat memberitahu kepada Molly Jika dia akan pergi keluar kota untuk beberapa hari dengan Steve Yang mana Molly sempat melarangnya pergi Mengingat jika Steve adalah orang yang baru saja dia kenal Akan tetapi Noah yang udah bucin sama Steve Nggak mau mendengar omongan Molly dan tetap ingin pergi bersama Steve Noah juga mengirim foto Steve kepada Molly sambil mengatakan Nggak mungkin kan kalau cowok seganteng dia ini Orang yang jahat dan akan melakukan hal aneh Mengataui jika sahabatnya udah terlalu bucin dengan Steve Maka Molly pun membiarkan Noah pergi Setelah menempuh perjalanan cukup lama Akhirnya tibalah mereka di sebuah mansion yang terlihat cukup mewah di mata Noah Tapi sayangnya ada satu kekurangan di tempat ini Yaitu susahnya sinyal Sehingga membuat Noah tidak bisa menghubungi Molly Untuk kemudian Steve mengajak Noah mengobrol sambil meminum segelas whisky Tidak lama dari itu tiba-tiba saja Pandangan Noah perlahan mulai ngeblur dan membuatnya tak sadarkan diri Begitu terbangun Noah mendapati dirinya berada di sebuah ruangan dalam keadaan di rantai Melihat ada Steve di sana Noah meminta agar Steve mau melepaskan rantai ini Akan tetapi Steve tidak mau melakukan hal itu Dan langsung memberitahu jika ia akan melakukan sesuatu kepada Noah Pada titik ini Steve mulai mengungkap sisi lain dari dirinya Dimana kalian pasti akan sangat begitu terkejoet saat mendengarnya Karena selain menjadi seorang dokter bedah Steve juga mempunyai pekerjaan sampingan sebagai seorang pejual daging Mampus gak tuh? Steve sendiri tidak berniat untuk membunuh Noah Agar bisa menjaga dagingnya tetap fresh saat menjualnya nanti Mendengar kengirian seperti ini Tentu saja membuat Noah menjadi sangat ketakutan Dan sekali lagi memohon agar mau melepaskannya Dan Steve sekali lagi menolak permintaan tersebut Sementara itu Molly yang tak bisa menghubungi dan tak kunjung dapat kabar dari Noah Mulai khawatir akan keberadaan sahabatnya Kembali bersama Noah yang masih berusaha untuk melepaskan diri Yang pada saat itu ia mendengar suara seorang wanita dari balik tembok ruangannya Sehingga dari sini kita tahu jika Noah bukanlah satu-satunya orang yang disekap di tempat ini Diketahui jika nama wanita ini adalah Penny dan masih ada seorang wanita lagi yang bernama Melissa Dimana Penny memberitahu Noah jika dia tidak ingat lagi sudah berapa lama dia berada di tempat ini Di sisi lain Molly yang penasaran dengan Steve mulai mencari tahu tentang latar belakangnya Akan tetapi saat ia mengetik nama Steve di Google Malah muncul wajah orang lain Bersama dengan itu Molly menerima chat dari Steve Yang berpura-pura menjadi Noah agar tidak perlu mencemaskan dirinya dan mengirim sebuah foto Akan tetapi Molly mulai curiga saat dia menyadari Jika foto yang dikirim tersebut mengarah ke sebuah tempat di hutan belantara Dengan perasaan cemas Molly pun mendatangi bar tempat Noah dan Steve kemarin bertemu Yang kebetulan orang berama Paul adalah bartender di tempat ini dan merupakan mantannya Molly Lantas Molly menceritakan jika ia khawatir dengan Noah yang sudah beberapa hari tak kunjung pulang Karena pergi dengan pria yang datang ke sini bersamanya kala itu Maka dari itu Molly ingin mencari tahu informasi tentang pria itu melalui kartu kreditnya yang ia gunakan di tempat ini Sementara itu kita akan melihat saat Steve sedang mendapatkan sebuah pesanan dari kliennya Lantas ia pergi untuk menyiapkan pesanan tersebut dan mengambil sebuah kaki segar Yang dimana kaki itu ia bagi menjadi beberapa bagian dan menaruhnya di sebuah kotak yang sudah ia siapkan Adegan pun berlanjut dimana Steve membawa makanan untuk Noah Akan tetapi Noah menolak dan lebih meminta agar ia diperbolehkan mandi Lantas Steve mengiakkan permintaan tersebut dan mengantar Noah pergi ke kamar mandi Melihat ada kesempatan Noah pun berniat untuk melarikan diri Yang mana hal ini membuat Steve sangat marah dan langsung mendagorkan kepala Noah ke tembok hingga membuatnya pingsan Begitu tersadar Noah pun sudah berada di ruangan operasi Akan tetapi Noah tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali akibat suntikan yang diberikan oleh Steve Lantas Noah pun bertanya kepada Steve apa yang ia lakukan kepada tubuhnya Dimana Steve menjawab jika dia sedang mengoperasi Noah untuk mengambil bagian bujurnya Sebagai hukuman atas tindakan ingin melarikan dirinya barusan Kembali bersama Molly yang sudah mendapatkan informasi tentang Steve dari Paul Yang dimana saat Molly mengeceknya alangkah terkejutnya Molly saat mengetahui jika Steve sudah memiliki istri Lantas Molly berinisiatif untuk mendatangi alamat rumah yang tercantum disana Sesampainya di alamat tersebut Molly pun menghubungi Paul dan memberitahu jika ia sedang berada di depan rumah Steve Dan bila terjadi sesuatu padanya Paul tahu apa yang harus dilakukan Kemudian Molly akhirnya bertemu dengan istrinya Steve dan mengutarkan maksud dari kedatangannya Adalah untuk mencari temannya yang pergi dengan Steve beberapa waktu lalu Setelah mendengar cerita dan memperlihatkan foto yang dikirim Noah Sang istri tidak percaya begitu saja dan mengatakan jika suaminya tidak mungkin melakukan hal seperti itu Apalagi sampai selingkuh Tidak lama dari itu sayup-sayup terdengar suara mobil Steve dari luar Yang dimana si istri meminta Molly untuk segera pergi sebelum Steve masuk ke dalam rumah Akan tetapi Molly tetap kegeh dan menunggu Steve untuk menanyakan dimana keberadaan Noah saat ini Namun Steve menyangkal dengan mengatakan apa maksud perkataan Molly Karena ia sama sekali tidak mengenal Noah Sadar jika Steve tidak mungkin akan mengaku Molly pun memutuskan untuk pergi dari rumah ini Namun di salah waktu ia menelpon nomor Noah dan tiba-tiba Di sisi lain Pauli yang mulai was-was karena Molly tidak membalas pesannya Dan dia sadar jika telah terjadi sesuatu kepada Molly Scene pun kembali berpindah dengan memperlihatkan Noah yang sedang bersama Steve Dimana Noah bertanya tentang seperti apa sih rasanya daging manusia Demi memenuhi rasa penasaran Noah Steve pun menyuruh Noah untuk berdandan dan mengajaknya dinner daging babaturan malam ini Pada titik ini Steve menceritakan jika dia mulai menyukai daging manusia saat umurnya 19 tahun Lalu dia mulai menyadari jika di luar sana banyak orang yang seperti dirinya Ditambah lagi para klien Steve adalah orang-orang yang sangat kaya Dan menginginkan apa yang tidak dapat dibeli oleh orang lain Sehingga Steve memutuskan untuk menjalankan bisnis ini demi memenuhi kebutuhan orang-orang seperti mereka Walaupun harga dari secuil daging tersebut bisa mencapai seharga 30 ribu dolar Dan akan semakin mahal jika si manusianya masih hidup Faktanya orang-orang dengan fetis aneh ini tetap ingin membelinya dan selalu memesan kepada Steve Oleh karenanya Steve selalu mencari korban dengan cara mendekati setiap wanita Seperti halnya yang ia lakukan kepada Noah Setelah mereka selesai makan Steve membawa Noah kembali ke selnya Dan melanjutkan untuk mengambil bagian tubuh Molly Pada saat Steve pergi ia memuntahkan semua makanan tadi ke toilet Sehingga Noah tidak melihat ketika Steve membawa Molly untuk diambil bagian tubuhnya Singkat waktu Di kesokan harinya Steve kembali ke sel Noah untuk mengajaknya dinner lagi Dan tidak lupa Steve membawa sebuah gaun agar Noah terlihat cantik malam ini Seusai berdandan Steve mengajak Noah ke meja makan Dan Noah mencoba untuk terlihat seperti menyukai makanan itu agar bisa membuatnya senang Dimana Steve mengatakan padanya jika daging itu merupakan daging dari seorang wanita bernama Melissa Dimana dia menjelaskan jika sebelumnya dia tidak pernah mengajak para wanita ini dinner Seperti halnya yang dia lakukan sekarang kepada Noah Dinner daging babaturan pun berlanjut dengan Steve membawakan sebuah hidangan baru Dengan perlahan Noah mulai melahap semua makanan itu Akan tetapi Noah mulai menangis tak kala ia sudah tidak tahan lagi Jika harus berpura-pura menikmati semua hidangan ini Karena bagi Noah semua ini adalah hal yang tidak lazim Lantas Steve pun mencoba untuk menenangkan Noah dan mengajaknya berdansa agar membuat hatinya kembali senang Setelah itu Steve mengajak Noah untuk melakukan pengenceritan Yang dimana Noah berpura-pura dengan senang hati melakukannya Tetapi tiba-tiba Setelah menggigit Johnny milik Steve Dengan cepat Noah pun menggunakan kesempatan ini dan berusaha membebaskan Penny Yang dimana Noah baru mengetahui jika Molly juga ternyata ada disini Sementara Steve yang kesakitan karena Johnny kecilnya digigit masih mampu untuk berjalan dan berhasil menangkap Noah Maka dengan bersatu padu mereka bertiga berusaha untuk melawan Steve Tapi seperti film kayak gini pada umumnya yang selalu bikin gua gemes pas nonton Karena si tokoh utama dengan gobloknya pasti selalu aja ninggalin si penjahat tanpa memastikan dulu Apa ini orang udah mati apa belum Yang alhasil saat mereka berada di luar Steve ternyata masih hidup dan kini mengejar mereka sambil membawa senjata Tidak mau tertangkap Mereka bertiga menyusun rencana dan mulai menyebar Dimana saat Steve lengah Molly menerjang Steve disusul dengan Noah dan Penny yang mulai menampol dengan Steve Hingga membuatnya tak wala kaya Yang mana Noah akhirnya sadar jika dengan menampol saja itu tidaklah cukup Maka Noah mengambil pistol Steve dan Kini saatnya mereka keluar dari sini untuk mencari pertolongan Tapi karena buruknya sinyal di tempat ini Membuat mereka tidak bisa menghubungi siapapun Dan mengharuskan Noah untuk kembali ke rumah Steve Agar bisa menggunakan wifi-nya Akan tetapi Noah malah bertemu dengan istri Steve Yang mana si istri ini berpura-pura menjadi korban Dan seolah-olah sudah terselamatkan Tapi kebusukan itu terbongkar Setelah sang istri mulai mencekik Noah Tidak mau tinggal diam Noah pun berbalik melawan dan berteriak meminta tolong kepada Molly Maka dengan cepat Molly pun berlari untuk mendatangi Noah Dan berhasil menyingkirkan istrinya Steve Di luar gerbang Paul yang kebetulan mengikuti GPS Molly Kini tiba di depan rumah Steve Dan dia mendengar suara teriakan seseorang Maka Paul mengikuti suara itu dan berhasil menemukan mereka di waktu yang tepat Pesan yang gue ambil dari film ini Jangan pernah percaya dengan seseorang yang baru saja kita kenal Jika lo pada gak mau kejadian seperti Noah terjadi pada diri lo Karena yakinlah gak semua orang yang good looking itu berhati baik Oke deh guys sekian dulu video dari gue Jika gue ada salah kata atau mungkin ada kekurangan dalam menceritakan film ini Mohon dimaafkan Dan bila kalian suka dengan channel ini Jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian Gue DIY pamit undur diri And see you in the next video Bye bye